Alam semesta ini tercipta berdasarkan Big Bang Teori Yaudah kan besar Kita tanya lagi nih, pake akal sehat anda nih Yang namanya bom itu bikin ancur atau bikin rapi? Sebelum kita tonton videonya Silahkan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV Barakallahu Fikum Bismillah Bismillah Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Kita kembali lagi bersama Ustaz Hayurullah dan Akhir Irsad Dalam program Ngapis Santai Yuk Minum dulu Ente memperkenalkan anda sama Irsad Kamu sudah biasa bikin video Ente siapa? Oke Gimana-gimana? Mungkin gini Ustaz Yang anda mau nanya Asal muasal Pemikiran seperti itu Itu dari mana? Kok bisa orang itu sampai segitunya berpikir Sampai Ya ekstrim katakan Sampai dia berkata bahwa Kita itu tidak perlu lagi Untuk mematuhi sesuatu yang benar Meskipun itu bukan dari agama Artinya Seperti yang Tum sampaikan Kita tidak perlu agama Untuk tahu kebaikan Dan kita tidak perlu agama Sesuatu yang salah Meskipun lewat dari agama juga Dari mana Kita tidak perlu agama Untuk mematuhi sesuatu yang benar Ateis banget ya Kan sebenarnya tujuannya Sama Ujung-ujungnya itulah goalnya Kita mulai Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ya Hanya istilahnya Syubahat yang di bawah ya Nanti puncaknya juga adalah Tentang ateis sebenarnya Dia bahas pertamanya seperti ini Saya tidak perlu agama Untuk tahu menolong itu baik Saya tidak perlu agama Untuk tahu membunuh itu buruk Nanti ujung-ujungnya Tidak perlu agama Kan pertama Tidak perlu agama Untuk tahu Sekarang agamanya itu Tidak perlu nantinya Kalau sudah tidak perlu agama Ya nanti ateis dong Simple jadinya Dan ini di Indonesia Ajib ya Oke Gini ya Kita itu ya Kalau misalnya Meyakini sesuatu Meyakini sesuatu Itu pasti berdasarkan Ilmu Atau informasi yang masuk Ke otak Kemudian jadi keyakinan Jadi kenapa kita punya keyakinan Karena ada info masuk Itulah kasihan teman-teman yang Tuna rungu ya Info mereka gak masuk Oke skip Kapan-kapan kita ngomong itu Nah informasi masuk itu Satu Entah anda dengan melihat Dua Anda mendengar Itulah informasi bisa masuk Nah orang bisa mengatakan demikian Saya gak perlu agama Untuk tahu menolong itu baik Saya tidak perlu agama Untuk tahu membunuh itu buruk Karena ada info yang masuk Sebelumnya ke NT Bahwasannya membunuh itu buruk Bahwasannya kemudian Menolong itu baik Kan ada info yang masuk Entah mungkin dari orang tua anda Atau anda menyaksikan langsung Ya harusnya kemudian anda telusuri Ini kemudian berujung kemana Karena ciri-ciri da'wah Nabi dan Rasul Kan seperti itu Ada At-Tafshir Ada Al-Inzah Ada kabar gembira Dengan janji-janji pahala Untuk yang baik Ada kemudian ancaman Hukuman Untuk orang-orang yang buruk Itu ciri-ciri da'wah Nabi dan Rasul Makanya kalau Di agama apapun Di sekte apapun Di paham apapun Kalau mengajarkan Baik buruk Segan raka Yakinlah Itu pasti ada Nabinya dulu Sebelum tentunya Mungkin mereka rubah-rubah isinya ya Tapi itu ciri-ciri da'wah Nabi dan Rasul Nah kalau anda telusuri Mesti ada Yang menyampaikan tentang itu Hingga info masuk ke anda Gimana ya Kita ini Di antara Di antara Di antara Jalil kita meyakini Adanya Allah Adanya Tuhan yang Maha Kuasa Itu karena rapinya hukum Karena rapinya hukum Orang kalau misalnya Mau baca aja Mau baca aja Begitu rapi sekali Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan semua syariatnya Gak bakal ada yang bisa Bikin serapi ini Sedetail ini Kecuali yang Maha Kuasa Sang Pencipta Yang Maha Mengatur Segala Urusan Termasuk di antaranya Ya di dalamnya tadi Ada kebaikan Yang diperintahkan Dan manfaatnya untuk anda kok Dan ada keburukan yang dilarang Karena nanti Madorotnya juga untuk anda Dan itu anda ketahui Di agama Kita Kita berbicara Tentang kaum muslimin ya Kalau yang ngomong Non muslim ya Gak usah urusan kita juga sebenarnya Kalau misalnya ngomong Seorang yang muslim Anda Tidak pernah akan tahu Tata cara berdoa Dengan mengangkat tangan Begini Kalau bukan Nabi Muhammad Yang terangkat Untuk perkara yang simpel Ini aja nih Anda gak bakal tahu Doa itu harus seperti itu Mengangkat tangan Sejajar dengan bahu Di depan dada Terkadang menghadap wajah Terkadang menghadap langit Kalau bukan Nabi Muhammad Yang mencontohkan Kalau tidak beliau terangkan Orang mungkin akan bebas Kalau misalnya seorang Bebas Menyembah Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT Dengan cara masing-masing Runyam Nanti ada yang doa Terserah dia dong Nanti gak usah edit ya Biarin ya Atau gini Apa ini Kumpul-kumpul Doa Doa gini ya Atau gini TikTok dong Ya Allah Perkara yang simpel itu saja Anda tidak akan tahu Kecuali Nabi Muhammad Yang terangkat Bagaimana cara kita Mendekatkan diri kepada Allah Bagaimana kemudian Kita melakukan Hal-hal yang Allah Menyembah Allah SWT Itu dengan cara yang Allah mau Bukan dengan cara yang kita mau Dan cara yang Allah mau Sudah kemudian Diterangkan Nabi Muhammad Dicari Sebab ibadah Jenis ibadah Jumlah ibadah Cara ibadah Waktu ibadah Tempat ibadah Lengkaps Pake es Mengkaps Maka gimana kita Gak butuh agama Dan orang-orang seperti ini Saya takutnya Kok saya yang gak enak banget Anak takutnya Dia gak tahu tujuan hidup Udah bosan mungkin Harusnya karena Anda bosan dengan Kehidupan Anda lah Harusnya ini jawaban Tujuan Anda hidup Tujuan Anda diciptakan Untuk menyebab sang pencipta Gimana sih Jangan-jangan dia gak tahu Oke sekarang kita kasih tahu Tujuan Anda diciptakan Allah Untuk menyembahnya Azhariyat 56 Iya Mungkin sebagian orang alergi Dengan kutipan firman ya Biar dia buka sendirilah Azhariyat 56 Terjemahannya Sudah kutipta tengin dan misalnya Selain beribadah kepadaku Pintar Iya subhanallah Coba bukan berarti Kemudian kenikmatan dunia Gak boleh Anda ambil Silahkan ambil Al-Qasos 77 Biar buka sendiri Iya subhanallah Ya ini Nikmati kehidupan dunia Dengan mungkin tidak berlebihan Syukur yang ada Ambil Jangan lupa kamu dari bagian di dunia Ambil Menikah Punya anak Punya pekerjaan Darinya Anda mendapatkan harta No problem Tapi gunakan itu semuanya Untuk menggapai akhirat Anda tahu tujuan hidup Jangan-jangan dia gak tahu tujuan hidup lagi Jom bidong Gini Terkadang biasanya Kalau sudah sampai Mentok banget gitu ya Mentok ya Karena mungkin dia bosan dengan kegiatannya sendiri Gini-gini aja Semua kenikmatan sudah dia ambil Yang harum-harum Bunuh diri biasanya Bunuh diri dong Udah habis mengapain lagi Karena gak tahu tujuan hidup Atau tidak ada agama tadi Iya Karena ujung dari perkataan disebut adalah Ya ini Tidak ada agama Tidak ada Tuhan Atheis sebenarnya Dan Kalau kita Tanya ya Kalau kita tanya ya Orang-orang Atheis Sebenarnya Kan mereka Itu darinya selalu Logika ya Pokoknya Harus masuk akal Baru mereka percaya Sekarang Dimana masuk akalnya Ketika Anda tidak percaya Tuhan Dimana masuk akalnya Bahwasanya Kopi ini Dengan gelas ini Hadir begitu saja di meja ini Tolong terangkan dengan akal Mesti ada yang menyiapkannya tadi Kopinya Ada yang membelinya tadi Iya kan Iya Kopi ada yang membelinya tadi Gelas tadi ada yang nyuci Ada yang menuangkan Ada yang menuangkan Ada yang menuangkan Gimana masuk akal Tolong terangkan Gimana masuk akalnya Ting ini ada begitu saja Enggak Ada yang menyiapkan Kalau kita berbicara Misalnya lagi di warung Ada yang bikin Saya cuma berbicara kopi Gimana kalau misalnya Kok saya lagi sih Anak Berbicara kopi Aih Gimana kalau kita berbicara Bangunan yang megah Masjid yang indah Bangunan yang megah Istana yang luar biasa Masa kemudian Ya ini Pemirsa Asal anda tahu saja Misalnya di belakang saya nih Taj Mahal nih Misalnya Di India Di India ya Di India ya Di India ya Bukan Bungur sedalam Pemirsa Mana kameranya nih Ini apa ini Oh sini Pemirsa Asal anda tahu ya Yang di belakang saya ini Misalnya Taj Mahal ya Misal Anda gunakan iman jelas ya Ini menciptakan dirinya sendiri Anda tahu Jadi waktu itu datang Bebatuan sendirian Datang semen sendirian Kemudian dia Ngaduk sendiri Nata sendiri Dan jadi Taj Mahal Percaya anda Yang anda tahu Saya orang gila Kenapa akal Anda langsung nolak kok Dan itu cuma bangunan Saya belum berbicara Bagaimana komplek Saya belum berbicara Langit bumi matahari bulan Dan perpoteran siang malam ya Nih di diri kita Dan pada diri kalian Tidak akan kalian menyaksikan Atau melihat Gak usah banyak-banyak deh Antum tahu DNA kan DNA Jadi kayak Kalau istilahnya Index Kayak perpustakaan Untuk diri kita Semua data kita tuh ada disitu Orang ini nanti Warna kulitnya apa Matanya warnanya apa Rambut Semua ada DNA Sangat komplek Sangat luar biasa Coba dengan akal sehat anda Terciptanya kita semuanya seperti ini Dengan detail seperti itu Mungkin gak hadir begitu saja Ting gitu Enggak Ada yang bikin Lawang kopi aja ini Ada yang bikin Ada yang menyediakan Kemudian Mesih tadi pasti ada yang bangun DNA Pasti ada yang ciptakan Hingga kemudian kita detail seperti ini Warna kulit kita beda Warna mata kita misalnya beda Untuk rasa yang lain Misalnya kita rata-rata coklat ya Ada orang yang matanya biru Ada yang kanan biru kiri Ijo itu kucing ya Ada rambutnya belang-belang Dan lucunya lagi Orang yang percaya seperti itu Harus pakai akal Mereka mempercaya bahwasannya Alam semesta ini Tercipta berdasarkan Big bang Ya udah kan besar Kita tanya lagi nih Pakai akal sehat anda nih Yang namanya bom itu Bikin hancur apa bikin rapi Bikin hancur bom Muka aja hancur Hancur Gak usah bom Jerawat aja bikin muka hancur Wajah tanpa jerawat Seperti langit tanpa bintang Alasan orang yang jerawatannya Nah itu boleh Pendadilan seperti itu Dipakai Boleh Bisa-bisa Pakai akal sehat anda Yang namanya bom Itu menghancurkan Masa? Karena ada bom sebesar itu Kemudian terciptalah semua elemen Bumi, langit Bumi, langit Elemen ya Itu grup B Apa tersebut? Jadi manusia Dengan semua jenisnya Binatang dengan semua jenisnya Maksudnya dengan detail macam-macam Kan di manusia saja Sebutin tadi Beda rasa saja beda Sekarang binatang Ya ini variannya kucing saja Macam-macam Kucing kecil, kucing besar Variannya macam-macam Ada singa Ada macan Ada macan tutul Ada harimau Ada yang hitam apa? Panther Penter apa? Ada macan Iya Subhanallah Artinya Di satu varian Di satu jenis kucing saja Itu variannya banyak banget Gimana DNA-nya? Kemudian Catfish Misalnya contoh yang lain Misalnya Ikan yang berkumis Ada lele Bagaimana DNA-nya? Terus Anda katakan Itu tercipta Kerana sebuah ledakan Nih Totok wajah Mikir dong Makanya Tujuan dari perkataan tersebut Adalah Tidak perlu agama Untuk tahu yang baik Tidak perlu agama Untuk tahu yang buruk Ujung-ujungnya adalah Tidak perlu agama Wallahana bisa Wallahana bisa Waduhlah Kali kita tadi sudah Dia tadi sudah merasa Dengan nikmatan semuanya Dia sudah galau dengan kehidupannya Harusnya dia mencari Mencari Dan kemudian bersyukur Anda sekarang tercipta Bahkan mungkin yang ngomong Ganteng Mungkin yang ngomong cantik Ente diciptakan begitu Oleh sang pencipta Harusnya syukuri Ada orang lahir kemudian Hedrosepalus misalnya Kepalanya yang gede itu Ada orang terlahir cacat Ente sempurna Ada yang ciptakan ente Harusnya tugas ente adalah Menyembah sang pencipta Yang mengatur segala Urusan Ya minum Oke Soal-soal pakai akal Padahal akal anda sendiri Harusnya berpikir Terlalu banyak Jalil yang membuktikan Adanya sang pencipta Allah s.w.t Banyak-banyak ngacar Ya Berarti Pemikiran ini adalah Dia mengingkai firman Tuhan Salah satunya itu Dan dia mengingkai Semua rasul yang ada Sama kayak video kita yang sebelumnya Ingin membenarkan Kesalahan dia Ingin membenarkan Jadi nanti kalau suatu saat Dia bersalah Dia berdosa Enggak ada hubungan Sama agama Enak but Enak but Ya Mungkin seperti itu Mudah bermanfaat Salam ya selesai Kita mohon maaf Wassalam Jadi tutup dong Siapa tadi presenternya Oh iya Gue itu Ya Alhamdulillah perbincangan kita Saat ini Sudah selesai Mungkin kita akan menunggu Session berikutnya Seperti apa Temanya Dan pembicirannya Siapa dan presenternya Nanti di videonya itu Siapa kan nanti yang nontonnya Di tag tuh orang-orangnya Tapi tentunya pilihannya Allah berikan anda pilihan Allah berikan anda kemauan Kemampuan Anda silahkan Ketika sudah sampai Dalil kepada anda Saya gak sebutin firman dan sabda Dari tadi Karena anda biasanya pakai akal Jadi ketika sudah sampai Kepada anda pendalilan Tugas kita menyampaikan selesai Anda silahkan milih Mau kufur Mau ngkuk Mau beriman Alhamdulillah Wallahualamu'isai Tutup lagi Oke Kita ulang kembali Alhamdulillah pembicaraan Sudah selesai Acara kita sudah Kita bubarkan Abis ini bikin lagi Oh bikin lagi Baju Ya Saya bersama Eh Dengan saya bersama Abdurrahman Dan Ustazirullah Dan Akhi Irsad Kita tetap dengan Kepadaan Subhanakallahumma Asyadu lila anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!